Intro Sungguh bahasa kebaikan itu universal, lewat isyarat sampai lewat karya. Yap, dengan senyuman dan niat dari hati, syiar bisa disebarkan. Assalamualaikum semuanya. Udah pada kenal belum sama Nusa sama Rara, karakter animasi islami karya anak negeri. Dan sekarang aku udah ada di rumahnya Nusa, mau ajak kalian semua untuk jalan-jalan ngelihat behind the scene-nya. Let's go! Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Nusa, dan ini adikku Rara. Gamesin banget ya. Ditambah penuh dengan pesan kebaikan dan nilai islam. Ini dia serial animasi islami yang sekarang lagi banyak digandrumi, sama anak-anak terutama juga orang dewasa. Web series berdurasi tiga menit ini merupakan buah karya anak negeri. Penasaran sama proses kreatif dan dibalik layarnya? Kita ke rumah Nusa yuk! Ada yang lagi serius isi suara. Ada yang bisa nebak gak mengambil ini siapa? Ya, mereka berdua gak lain sosok dibalik Nusa dan Rara. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian semua untuk ketemu sama Nusa sama Rara. Assalamualaikum. Halo. Halo, Pak. Halo, ini pasti Nusa. Iya. Ini pasti Rara. Nah, jadi ini dia nih sosok dibalik Rara sama Nusa. Jadi, Nusa itu adalah kakak yang sayang banget nih kan sama adiknya si Rara. Dan Rara adalah sosok adik yang banyak bertanya sama kakaknya. Nusa diperankan oleh Zaki, anak lelaki yang emang bawaannya aktif, berusia 9 tahun. Sementara Rara dibawakan sama Aisyah, si mungil yang masih berusia 5 tahun. Ditemani kakak pendamping dari rumah produksi dengan penuh penghayatan. Gak hanya ngisi suara, tapi juga mengisi energi dan semangat ke karakter-karakternya. Susah gak sih nih Nusa sama Rara. Kalau misalnya lagi Dhabi, ngefalinnya, terus nanti rekamannya. Lumayan. Lumayan ya. Cuman biasanya pasti hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rara gimana? Apa sih biasanya yang kalau misalnya suka lupa atau gimana? Kalau misalnya lagi VO. Pasti ada ya Pak, ya kalau kayak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk Rara sendiri sih, kebetulan Rara masih belum bisa baca gitu. Jadi di kitanya, kita menggunakan naskah itu sebagai guidance untuk dia mengikuti apa yang kita minta gitu. Nah ini kalau si Nusa sama Rara nih, jadi rajin sholat gak nih sekarang? Harus lah. Harus lah. Bisa ya, jadi banyak belajar dong selama kalian Dhabi, jadi Nusa sama Rara. Ini suka gak nontonin videonya juga? Iya. Iya. Kalau misalnya Nusa, biasanya suka ngapain nih? Apa sih yang disuka dari episode-episodenya Nusa dan Rara? Unik. Unik. Terus? Lucu. Lucu. Informatif. Wah, jadi kamu juga banyak belajar ya? Iya. Kalau Rara, apa yang disukain nih? Raranya. Raranya lucu. Raranya lucu ya? Iya. Iya. Mau ah belajar Dhabi ngeliasnya sesuara sama Nusa. Jadi aku yang duduk di sini ya? Atau kamu yang duduk di sini? Aku yang duduk di sini. Om Ilham. Om Ilham. Salam Imi'in. Oke. Kayak Om Nesis gitu. Lucu ya? Namanya juga anak-anak. Ada-ada aja tingkahnya. Mengemaskan. Nusa dan Rara juga senang nyanyi loh. Kan jangan asal makan. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Cuci bersih tanganmu. Ucapkanlah bismillah. Gunakan tanganmu. Gak hanya enak didengar, liriknya pun penuh makna. Seperti belajar pembiasaan ada makan sesuai dengan anjuran Rasul. Masya Allah, ternyata animasi islami kayak gini emang banyak banget manfaatnya untuk orang-orang di luar sana. Terutama untuk orang tua yang mau ngajarin kajian-kajian Islam sama anak-anaknya. Dengan lirik-lirik lagu kayak tadi yang banyak banget maknanya, itu membuat anak-anak jadi gak bosan untuk belajar. Iya enggak, betul enggak? Iya. Betul. Mantul. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, kalau yang ini anak-anak muda kreatif dibalik layarnya. Rame ya? Ada 120 animator yang berkarya di sini. 10 orang khusus memproduksi karakter Dusa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang bikin Rara jadi imut. Ini di sini ya? Di sini tempatnya. Jadi di luar inilah kita mengkonserkan sebuah art-art. Tapi yang misalnya kita mau bikin dalam Dusa dan Rara, kalau udah apa sepeda bisa kita bikin sepeda baru. Terus bikin kamar Rara, kamar Nusa, rumahnya Nusa, perkaraan Nusa. Di sini lah awal semua set lokasi secara minimasi itu dibentuk. Membuat proyek ini tentunya penuh suka dan duka. Tapi juga dirasa menu berkah. Mas, untuk mas sendiri ada nggak sih perubahan yang dirasain setelah ngerjain animasi Musa ini? Kalau saya sebenarnya Alhamdulillah sholat jadi lebih rajin. Diingatkan juga sama teman-teman yang lain. Kayak jujur aja sebelumnya saya sholat masih bolong-bolong. Di konten saya ini kan banyak menghadirkan hadis-hadis, adep-adep yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Alhamdulillah saya merasa-merasa. Saya lebih ilmu yang saya dapat tentang Islam itu jadi lebih luas lagi. Saya jadi mencoba mempelajari Islam lebih dalam lagi. Berarti sambil ngerjain animasinya, sambil juga belajar konten-konten yang dikerjain saat itu ya mas ya? Proses pembuatan proyek animasi ini terbilang singkat. Dalam waktu 4 bulan sudah bisa dirilis. Masya Allah. Musa tayang perdana 20 November 2018. Dapat banyak apresiasi, serial ini pun sukses meraih lebih dari 1 juta subscriber. Memang saya sebelumnya udah dijelasin sama partner saya yang udah hampir 13 tahun, 15 tahun di pengembangan IP. Beliau menjelaskan ke saya kalau untuk pengembangan IP itu butuh waktu R&D-nya aja. Yang proper itu 1 sampai 1,5 tahun. Tapi ini udah 4 bulan bisa launching. CEO kita, Mas Adit juga bilang, ini ajaib. Ini ajaib banget ya. Gue juga gak tau kenapa ini bisa jadi secepat ini. Terus juga tiba-tiba kita bisa launch secepat ini. Ya ini semua bantuan dari Allah. Kita terima kasih banget sih bersyukur banget. Kalau alasan awalnya memilih konten Islam itu kenapa sih mas? Kenapa kontennya milihnya jendrenya Muslim? Karena memang semua owner dan direksi kita Muslim. Dan kita baru-baru ini memang lagi rajin-rajinnya belajar agama. Terus memutuskan untuk apa nih yang kita bisa buat untuk Indonesia. Di sini kan idenya adalah Nusa ini mengkampanyekan akhlak yang baik. Gimana caranya menjadi seorang Muslim yang bersahabat, sopan santun. Terus juga bisa memiliki toleransi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi kita berharap dengan adanya tayangan Nusa ini, Indonesia ke depan memiliki anak-anak yang akhlaknya itu udah terbina dengan baik. Masya Allah ternyata antusiasme orang-orang untuk animasi Islam itu luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Tayangan Nusa buat aku nyadarin lagi, kalau nyampe nilai-nilai Islam itu bisa beragam caranya. Dalam hal ini dengan kreativitas dan membalutnya secara menarik dan santun. Jadi dakwah yang lembut, selaras dengan firmannya. Serulah manusia kepada jalan rohmu, dengan hikmah lemah lembut dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.